kita kalau misalnya gmail ini dia ada di firefox ya kan ada di website jadi kita kalau mau buka harus connect dulu ke internet gitu kan nah kalau di program klien kita nggak usah connect ke internet kita bisa buka tapi ya nggak ada update dari internet gitu kan tapi kita bisa buka ruptunya bahkan kalau misalnya walaupun nggak ada wifi nah kalau di program klien ini nanti email-emailnya kita bisa paca email-email yang sudah di-download ke programnya itu meskipun kayak misalnya contoh gini kita pas waktu ada wifi nih jadi kita downloadnya semua emailnya gitu kan masukin di rumah gitu nanti di rumah kan misalnya nggak ada internet kita bisa baca di situ bahkan kita bisa reply bahkan kita bisa reply meskipun nggak langsung kirim semacam handphone nggak ada pulsanya lah tapi pas ada pulsanya kan masuk kirim semua kan nah kayak gitu jadi masuk outbox nah untuk bisa di setting itu untuk bisa klien itu harus terus email-email yang sudah support popmail namanya apa popmail pop pop bukan popcorn ya bukan pop-up yang biasa mengganggu-mengganggu ini popmail jadi itu salah satu apa ya namanya definisinya bukan itu secara teknis lah ya nggak penting intinya kalau udah support itu kita bisa pakai itu untuk memindahkan email-email kita yang dari internet ke program klien bagaimana kita bisa tahu email kita itu udah support pop itu biasanya email gratis kalau email-email yang berbayar itu pasti udah support tapi kalau email gratisan biasanya gmail atau yahoo itu bisa gitu itu bisa yahoo tapi biasanya yahoo yang .co.id .co.negara sih tapi kayak .com sekarang udah bisa pop .com juga udah bisa gitu dan ada dua konsepnya pop dan kalau yang klien tadi ada pop sama e-map apa pop sama e-map namanya kalau pop itu dia sistemnya di download jadi dia memindahkan jadi yang ada di server di gmailnya sana di google di amerika sana dia akan di download dalam artinya dipindahkan ke komputer kita dan di sana nanti hilang nggak hilang sih sebenarnya bisa di setting lagi tapi secara normalnya kalau pakai yahoo dia hilang jadi karena sudah dipindahkan ke komputer jadi nanti kalau kita ngetik di www.yahoo.com atau di gmail.com terus cari mahretah.maha inboxnya udah nggak ada gitu inboxnya kosong karena sudah dipindahkan ke ini kita gitu jadi kayak nah itu tadi yang sistem kalau misalnya dia bisa dibuka jadi email sudah di download nggak pakai internet pun kita bisa buka dan sambil baca-baca email misalnya kayak kita ikut milis itu kan banyak banget email ya itu kita download kita download aja semuanya dulu gitu kan kita download aja semuanya dulu gitu kan nanti baca-baca baru nanti gitu nah terus juga kalau ada itu kan pop ya kalau e-map dia sistemnya beda kayak sistemnya dia membaca email secara real time dalam artian real time itu apa ya saat ini saat itu juga lah gitu ya tapi pakai program klien jadi kalau misalnya yang panik internet dia nggak bisa muncul dengan emailnya nah tapi keumpulannya adalah dia setika dibuka programnya gitu kan dia pas lagi connect dia muncul daftar emailnya gitu kan nah nanti ketika itu di delete baru yang di sana baru yang di servernya di delete jadi dia akan ngikutin apa yang kita efek di klien jadi dia nggak hilang di server sana nya kalau kita buka juga browse nya juga dia tetap kecuali kalau kita di sini di delete misalnya di delete misalnya di delete kan ada kan kalau udah dibaca kan keterangannya jadi delete atau unread disana juga jadi delete juga tapi kelemahannya adalah kalau misalnya kita nggak connect nggak di nggak muncul apa-apa gitu nah itu kalau itu dua pilihan ya itu dua pilihan tapi yang saya mungkin kita belajar saat ini untuk pakai pop nya dulu jadi yang di download gitu terus tunggu kita bisa pilih antara pop dan imab atau harus kalau gmail bisa dua antara pop sama imab bisa terus sekarang mau pilih apa aku mau pilih eh pop aja pop aja kan nah jadi kita setting dulu di di gmail nya tadi udah masuk ke settingan ya udah belum eh iya kita mau masuk ke setting dulu setting setting ya tinggal iya eh iya 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 Ntar yang hujung, gak bisa ya? Oh, bisa nanti kita belajar lagi Terus? Tanah bawah? Heading aja dari tadi, kayak tadi se-heading ya kan? Ya, tadi apa? Kok se-heading udah se-heading? Eh, itu udah mau kontrol dulu mbak, diemin dulu Risik dulu Nah, heading coba H H lagi H lagi H lagi 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 Sip, tanah bawah Cari pop apa ya gitu Penerusan apa Forwarding and apa gitu Lagi Lagi Nah, itu apa gitu? Itu ngomong Oh, iya Boleh ada pop-popnya Lalu, anaknya sebelah atas Link, bawa Forwarding pop slash image Cari itu Enter Enter disana Jadi kita re-heading dulu Ngasih perintah ke si email ini Bahwa kita pengen pake ini buat pop juga Jadi di-heading gak? Nggak di-heading buat pop Ini for loading and pop Ini maksudnya pop yang tadi ya? Pop slash image kan? Nggak tau, nggak di-heading sama pop Ada Nah, terus Bentar Stop Heading Cari Nggak, terus Kita setting untuk mengaktifkan popnya Coba Heading dulu Coba Mbak 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 Heading Cari isinya terus 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 ini kan buat ngatur hoarding nah ngatur hoarding kayak ya tadi saya bilang lah misalnya email kita yang Gmail ini kita gak pengen pakai gitu kan misalnya utama kita misalnya di yahoo gitu ya ya udah misalnya tapi misalnya orang yang kirim email ke Gmail ini otomatis akan keluar ke yahoo tapi kita kan terus tapi kita bawa lagi terus nah gitu-gitu lah terus new forward email terus gak penting terus terus terus